Intro Halo guys, balik lagi ya sama saya Kevin, marketing dari Kokomobilindo Nah, kali ini saya akan mereview sedikit tentang satu mobil yang kelasnya premium lah Bisa dibilang premium yaitu GLA200 AMG Line tahun 2016 Oke, langsung aja lihat mobilnya Oke, sebelum lebih lanjut dari mobil ini, kita akan menyebutkan berapa harganya Harganya, harga untuk harga cashnya 529 juta nego ya Untuk harga kreditnya 499 juta net Oke, untuk pajaknya sendiri masih bulan 11 Dan kita langsung mereview sedikit Kalau kita lihat pada bagian depan ini Yang mencolok itu, dua grill tebal ini Dua grill tebal yang sangat sporty Terus, tentunya salah satunya Lampunya ini Udah bisenon ya Dari AMG, bisenon Dari mersinya LED Segala macem, warnanya putih ya Kalau kita lihat dari depan itu kesannya agresif Mobil sport banget gitu loh Tapi, naikannya enak Oke, mungkin lanjut ke bagian samping Ini dilengkapi velg dengan ring 18 Ukuran ban 235 x 50 cm Untuk pada bagian depan Terus ini sudah big brake dari Mercedes-Benz Scalibernya Untuk bandnya sendiri ini masih tebal Masih tebal Terus kalau kita lihat pada bagian samping ini Pada bagian samping ini Pada list kaca ini udah chrome ya Udah chrome semua Jadi lebih elegan gitu Terus pada bagian bawah itu bukan belum chrome Tapi ini udah chrome Lebih elegan Untuk pada bagian belakang juga sama Ring 18 Ukuran ban sama 235 x 50 cm Dilengkapi dengan disc brake juga Ini velg asli bawaan Mercy Mercy AMG Kalau kita lihat dari Secara keseluruhan Dari depan sampai belakang Ini Mobil yang Bisa disebut hatchback Atau apa Dia aerodinamis ya Dengan ada tambahan sedikit Spoiler kecil disini Spoiler kecil disini Terus kita lihat pada bagian Belakangnya Lampunya Terus disini udah ada list chrome nya List chrome Terus Kenal port nya 2 Kanan kiri Menambah kesan sport Sekali Oke Nah Kalau untuk membuka bagasi Kita bisa dengan 2 cara Pencet sini atau lewat remote Tinggal kalau lewat remote Kita bisa Kita masukkan barang Tinggal gitu aja Terus kalau kita Wah ini ketinggian Gak usah Kita atur Tinggal pencet Di stop Sesuai keinginan aja Nah kalau mau tutup Tinggal Pencet sekali aja Terus kalau mau buka lagi Tinggal Oke gitu Oke kita lanjut ke bagian bagasi Pada bagian belakang bagasi ini Lah ini ada apa sih Di belakang sini Nah ini tuh ban serep Teman teman Kita buka Ini tuh ban serep Sebenarnya Ini ban serep Ban serep Yang dikaitkan dengan Tali sini dan Apa ya ini namanya Harness gitu Atau apa Ini dari Mercedes Tinggal kita buka Nah Kalau kalian ingin Membawa barang banyak Dan perjalanan gak jauh Bukan perjalanan jauh Dan merasa ban itu nyaman Ini bisa ditinggalkan nanti Di rumah ya Kita tinggal Membawanya Seperti tas Kita bawa Ini bisa kita tinggal Di rumah Untuk mesinnya Ini sendiri Ini bermesin 1600 cc Inline 4 turbo Terus Apa namanya Torsi maksimalnya itu Sekitar 250 newton Dan horsepower maksimalnya itu 156 horsepower Dan tentunya ini AMG ya Oke Ini kondisi mesinnya Bisa kita lihat Ini mobil baru dateng Jadi belum dipoles Belum diapa-apain Jadi masih sedikit kotor Tapi Dijamin aman Ngerembes Oke Sekarang kita coba Pada bagian belakangnya Nah Untuk bagian belakang ini sendiri Joknya ini Sudah isinya Blue through ya Blue through dan kulit Nah Tinggi saya 178 cm Dan ini Yang depan ini Ini posisi nyetir saya Joknya tegak ya Tegak Terus Di sini Biasa sih Belum chrome Tapi ini Ada speaker Pada bagian sini Nah Terus untuk posisi kepala Pada bagian kanan dan kiri Itu gak bisa naik turun ya Sudah pas Gini Tapi pada bagian tengah Ini bisa naik Bisa diturunkan Sedangkan Ini tidak bisa diturunkan ya Kayak ada amres Segala macem itu Gak ada Terus disini Sestival Dan disini Isovic ini Ini untuk car seat ya Kalau kita punya anak kecil Anak-anak bayi yang hidup car seat Ini bisa di Clipkan disini Nah tentunya Jangan sekali-sekali ya Ketika teman anda Menyetir mobil ini Kalian gangguin lewat sini Nah Membahayakan Jadi kita bisa Merogok Si pengemudi Dari sini Dengan kita Oke mungkin Itu aja sih Kalau mobil ini Di sini Pada bagian tengah Ini ada Output 12V Dari bagian sini Untuk mengecas Untuk mobil ini sendiri Sangat bersih ya Dan terawat Oke Itu aja Kita lanjut ke Bagian depannya Oke Kita sekarang pada Bagian depannya ya Dan kuncinya Merz ini Seperti ini Nah Tapi ini Belum kilas ya Belum kilas Dan caranya gini Ini tinggal dimasukkan Kesini Masukkan Kita injek rem Oke Tinggal kita Nyalain aja Stop chair Oke Terus kita coba Nyalain AC Dulu Oke Langsung aja ya Nah Untuk pada bagian sini Ini itu Cuma tombol Untuk Istilahnya pinggang Pada bagian belakang Pinggang ini Nah Ini untuk Pada mengatur Pada bagian pinggang aja Nah Gitu aja Terus Pada bagian pintu Dulu lah Untuk mengatur Kursinya itu Pada sebelah mana Nah Untuk mengatur Pintu itu Eh pintu Untuk mengatur Kursi itu Ada pada Sebelah sini Ini untuk Maju Mundur Terus ini Untuk ini ya Nah Joknya Naik Maju mundurnya Sama ini Untuk naik Turun Itu aja Terus ini Memory seat Memory seatnya Ada disini Ini untuk Membuka Menutup pintu Biasa Terus ini Untuk Sepion Retract Dan ini Untuk mengatur Sepion Sebelah kanan Sebelah kiri Segala macemnya Ada disebelah sini Oke Mungkin gitu aja Ini biasa Untuk jendela Dan ini untuk Membuka Bagasi belakang Ada bagian sini Untuk lampunya Untuk menyalakan lampunya Ini ada disebelah sini Ada disebelah sini Semua Ada auto Jadi kita Misalnya Gelap Otomatis akan menyala Kalau terang gini Dia otomatis akan mati Di auto Nah Terus Tuasnya ada dimana sih Tuasnya Kok disini Memindahkan shiftnya Gak ada Shifternya Untuk D atau apa Maju Nah Ini ada disebelah kanan Untuk maju Mundur Netral Dan parkirnya Kalau mundur Kita tinggal Inject ramp Naik ke atas Ini mundur Jadi dilengkapi Kamera belakang ya Kamera belakang ini Sendiri Kalau kita mau belok Dia mengikuti Geraknya kemana Nah Melurus Terus kalau untuk D kita tinggal Kebawahin D Dan disini Kita untuk parkir Tinggal P Tekan aja Terus disini Udah Pedal shift ya Ada pedal shift Pada bagian sini Untuk mid nya Ini Siri khas sekali Dari mercy Untuk mid pada bagian depan Nanti saya jelasin Nah yang spesial Dari AMG ini Yang saya suka Pada bagian AC nya Top Terus Ini biasa Untuk pengontrolan Volume Telepon Segala macam Ini untuk pengaturan Pada MIG Untuk Setirnya ini sendiri Sudah teleskoptik Ya Teleskoptik Ini bisa kita Lanjut Mundur Naik Turun Sesuai Kita aja Nyamannya Segimana Oke Pada bagian sini Ini panoramic Panoramic sunroof Kita bisa membukanya Dengan tombol ini Nah Kalau ini Cuma Istilahnya Cuma kainnya aja Yang kebuka Kalau kita sekali lagi Tahan Dia akan membuka Sunroofnya Sangat-sangat lebar Ini sunroofnya Nah Terus ini untuk joknya Joknya ini sendiri Sama Sama pada bagian belakang Ini udah Bahannya Caya bluetooth Terus Ini pekanturannya Masih manual Masih manual Terus Tapi pada bagian depan ini Ini bisa dimajuin Atau mundurin Sama pada bagian sini Juga sama Ini bisa maju Bisa mundur Gitu Terus Disini Biasa Ini pengaturan AC Ada disini Pengaturan AC Terus Disini ada Power outlet 12V Terus Pada bagian sini Ada apa Di bagian sini Di bagian sini Kita lihat Ada bagian sini Ini kalau kita mau ngecas Ada bagian sini Bisa untuk 2 USB Untuk kilometernya Ini sendiri 14.620 Miles Tapi miles Untuk kilometer Kira-kira Sekitar 20.000an 20.000an Kecil ya Kalau jadi Dari miles Ke kilometer Nah Untuk servisnya Ini bisa baru servis Terus servisnya Mercedes-Benz ya Service record Mercedes-Benz Untuk ganti olinya Masih lama Nah Terus pada bagian sini Ini ada tombol apa sih Ini tombol untuk media Media pada sini Ini belum touch screen ya Ini belum touch screen Terus ini tombol disini Kita bisa mengatur Untuk media Segala macem Bluetooth Itu ada disini Terus dan Vehicle Vehicle nya Vehicle nya Kita bisa Tahu konsumsi Konsumsi bahan bakar Ada pada bagian sini Nah Untuk dynamic select ini Nah Saya jelasin untuk dynamic select nya ini Dynamic select Ini ada disini Dynamic select Disini ada Ada hazard Ada tombol Ini Sebelah hazard Kita coba mencet dynamic select Disini kita Bisa ada Empat pilihan Comfort Sport Individual Atau eco Kalian udah tau Kalau misalnya Ke Sorry Kalian udah tau Misalnya ini di comfort Berarti ini mobil Emang buat kenyamanan Sport Ini untuk performa Nah Sedangkan kalau eco Itu untuk economic Nah Individual ini apa Individual ini Kita bisa mengaturnya secara manual Keinginan kita Dari mungkin Kondisinya Eco Steer nya Kita mau sport Atau comfort Kita bisa atur Terus di Drive nya Atau engine nya Kita mau eco Manual Sport Atau comfort Ada pada bagian sini Semua Nah Misalnya kita setting itu Terus dari Climate control Climate control itu AC ya AC nya mau eco Atau comfort Bisa kita atur Oke Mungkin gitu aja Ini eco Masih banyak sih Sebenarnya Kalau Saya jelasin Satu-satu Mobil ini Mungkin durasinya Yang sangat-sangat Panjang Sangat-sangat Panjang sekali Kalau saya jelasin Disini Terus disini Dynamic Nah ini Bisa kita mengatur Lampunya Pada bagian sini Mau berapa lama Ambient light nya I've been walking Through the rain Don't know where I'm going My hands leading me astray Yet you're following the wind Getting deeper in the frame I see your face I feel your pain But you chose the path I follow Nah Oke Kita lihat pada bagian sini Ya MID MID Disini Di atas ini Ada Berapa derajat celcius Jam Segala macam Ada disini Terus kita bisa menggeser Ini Ini ada trip Navigasi Tapi navigasi Itu harus Ada software Yang dimasukin Kedalam sini Audio Kita bisa mengatur Dari sini Juga Bluetooth Assist Assis ini Salah satu keamanan Ada ESP Break Assist Attention Attention Assis Attention Jadi ngasih Warning segala macam Ada disini Break Assist Kita mau mengatur Break Assist Break Assist Di active Atau active Kita bisa mengaturnya Dari sini Active Terus kita Misalnya Back 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 Disini Attention Assis Kita mau Mengaturnya Mati Standard Atau Sensitive Kita pakai Standard Aja Terus Terus Disini Assisten Grafiknya Ada Disini Assisten Grafik Jadi Disini Ada Mobil Terus Pada bagian Sini Kita bisa Mengetahui Dire Pressure Atau Tekanan Band Tekanan Band Dire Untuk Penyimpanan Buku Buku Kitab Kitab Ada Bagian Sini Semua Lengkap Lengkap Semua Ada Disini Ya Gitu Aja Terus Ini Biasa Untuk Media Segala Macem Bisa Lewat Sini Volume Dan Tentunya Mobil Ini Dilengkapi Dengan Beberapa Titik Airbag Terus Disini Sudah Soft Soft Disini Sudah Soft Ini Masih Plastik Plastik Tapi Bahan Kualitas Yang Terbaik Plastik Oke Mungkin Gitu Aja Review Singkat Dari Mobil Ini Maaf Kalau Ada Kekurangan Yang Jelas Kalau Lebih Banyak Atau Lebih Detail Dari Mobil Ini Mungkin Akan Lama Sekali Mungkin Saya Jelaskan Yang Intinya Sih Dari Mobil Ini Dan Tentunya Mobil Ini Nyaman Ya Dari Sekicok Segala Macem Oke Gitu Aja Dan Jangan Lupa Kalau Mau Tanya Dari Mobil Ini Lebih Lanjut Bisa Hubungi Saya Nomor Saya Ada Di Deskripsi Bawah Atau Bisa Datang Langsung Ke Showroom Kita Jalan Kalurang KM 8,5 Yogyakarta Gogo Mobil Indo Dan Jangan Lupa Comment Like Dan Subscribe